Tadi doa dari Ustaz Hendro, kemudian pesan dari Pak Haruswadaru, buat apapun selalu libatkan Allah, dalam setiap sholat sebut nama Anis, sebut nama Muhayymi secara spesifik. Jangan katanya begini, ini saya kata Ustaz nih, kalau doa itu jangan normatif, jangan minta, lebih sejahtera, nanti Allah mau mengaburkannya bingung, mintanya yang gimana? Karena saya pernah ketemu sama mahasiswa, saya juga ngajar, saya pernah tanya, kamu cita-cita kamu apa? Sekarang kuliah tingkat dua, dua tahun lagi beres. Apa harapan kamu ke depan? Pak, saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wah, saya bilang hebat, keren. Mau nggak saya wujudkan cita-citamu tanpa menunggu kamu beres kuliah? Oh, dia mulai bingung. Maksudnya apa, Pak? Iya, kamu kan pengen jadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa ya? Iya, Pak. Ya, saya wujudkan sekarang. Gimana caranya, Pak? Kebetulan di komplek rumah saya, tukang sampahnya resign, Pak. Kamu gantiin dia. Wah, dia tak apa bingung. Maksudnya apa-apa? Saya kan kuliah di informatika ini. Iya kan bilangnya pengen jadi manusia yang berguna. Tukang sampah berguna nggak bagi masyarakat? Berguna sekali. Mengambilin sampahnya. Ina dofatu minal iman. Sebagian. Guar siar itu dari iman. Iya, Pak. Tapi nggak gitu juga. Makanya. Kalau kamu punya keinginan, kamu punya doa, sampaikan secara spesifik. Allah kan tahu yang terbaik buat kita. Tapi kan Allah meminta kita untuk maksimal dalam berikian. Benar dalam berdoa. Jadi, saya yang selama ini masih berdoanya, Ya Allah, jadikan Indonesia ini sejahtera. Ya Allah, jadikan ini. Coba lebih spesifikkan lagi. Masukkan nama Anis. Masukkan nama Muhaymin. Masukkan harapan kita beliau jadi presiden di 2024. Itu satu jalur vertikalnya. Hablu minallah. Hablu minanasnya perkuat soliditas di antara kita semua. Lawan narasi-narasi hoax. Seperti Bansos akan hilang kalau Amin menang. Itu harus kita lawan. Karena itu sebuah kebohongan. Faktanya akan diperbesar. Kemudian jadikan ini senjata kita. Ada kecurangan. Ada yang macam-macam. Foto, videoin, viralkan. Foto, videoin, viralkan. Pak, saya nggak berani posting di medsos saya. Kirim ke saya. Nanti saya yang viralkan. Yang lain berani. Ada lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum, akam, dan teteh, dan adik-adik saya. Assalamualaikum. Saya mohon izin karena saya bukan dari SMA Negeri. Tapi dah saya dari tetangga, dari SMA BGRG. Namun, saya adalah relawan dari Kabupaten Bandung. Kebetulan saya satu kelas dan sobat adiknya Pak Iwan. Dan Mas Budi, Pak BDN-nya. Jadi, mungkin saya dan Mas Kendro pernah berjuang sejak tahun 1977. Saya waktu itu masih SMP. Tapi kita kader Golkar. Nah, mungkin yang satu saya ingat adalah kita menggalak satu orang sepuluh. Yang disebut Dastagal. Saya masih ingat saya punya PIR, waktu itu SMP. Tapi saya sudah Dastagal kepada teman-teman saya. Karena saat itu ada PPP, Golkar, dan PDI. Nah, jadi saya mohon. Cocokkan diri yang responnya. Dalam waktu yang selalu terlatif singkat ini. Yuk, kita bergerak. Satu di masjid. Dua di senang. Tiga di kelingkungan PRTR. Bisa di posyambu. Bisa dilansiak. Kita SMP. Satu orang membawa sepuluh. Saya nggak bisa sampai akhir kayaknya gitu. Kayak lupa ada nikahan. Udah mudah-mudahan ini cara yang... 6.12 sudah senang. Kalian 15 menit-an lagi lah. Nanti bisa disambung sama Kang Dari lah. Maaf, kali lagi saya kalau di dalam penyelunduk. Tapi saya minta izin kemarin itu. Maksud. Pembentukan pertama. Mas Gendron. Wabij lahir. Kauvi, Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau disambung sama Bapak sebelah tadi. Angkat tangan juga. Terima kasih. Kang Serbo Zaman. Ini kan apa namanya pertarungan di atas luar biasa beratnya. Dimana sekarang persediaan juga boleh berkampanye. Luar biasa kan. Dan Anies menghadapi tantangan selalu Anies jawab dengan tantangan seberat apapun. Yang paling berat itu adalah kehidupan masyarakat kita yang ada di rambangan. Nah, perjuangan kita ini kan memang untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau kita-kita mungkin secara kejahatan, alhamdulillah. Tapi yang kita pikirkan ini, masyarakat Indonesia yang sudah lama menderita, diharapkan nanti ada sesak harapan dengan perubahan ini. Untuk memenangkan ini, kalau nomor dua itu seperti semangat ingin mendapatkan kemenangan dalam satu putaran, selalu survei-surveinya 52 persen katakan seperti itu. Dan kalaupun misalnya, misalnya kita sebagai runner-up, ini bagaimana konsolidasi untuk konsolidasi di putaran kedua. Terutama dengan misalnya kubung 0-3. Jadi kira-kira konsolidasi terhadapannya seperti apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menarik sekali menjadi perbincangan juga di mana-mana ya, terutama di pusat. Bagaimana perkiraan kalau dua putaran, konsolidasi-nya satu, dua masuk. Tim Nas memang sepakat untuk menyampaikan kita tidak ada komunikasi dengan 0-3. Karena kita harus menghargai sebuah kontestasi yang terjadi hari ini, di mana pertarungan hari ini bukan pertarungan 0-1 melawan 0-2, tapi 0-1 melawan 0-2 dan 0-3. Jadi kita fokus dulu di sini. Itu satu yang statement clear-nya yang disampaikan oleh Tim Nas. Tapi di sisi lain tentu kita juga harus melihat fenomena-fenomena ya. Bagaimana misalkan Bang Mardani Alisyara, Ketua Deputi Neutralitas Pemilu Tim Nas Amin, yang juga salah satu ketua DPPPKS, itu mempertontonkan, saya tanya langsung ke beliau, karena saya juga rutin podcast dengan beliau, Bang, kok kompak banget ini sama Bang Adiana Pitupulun, disampai bikin video pendek bareng-bareng segala macam. Ya, kenapa nggak sama Habibur Rahman dari 0-2 kok nggak bikin? Nah, itu kan, ini kan sinyal gitu. Ada tanda-tanda yang tidak perlu kita sampaikan secara eksplisif, tapi ada sebuah gerakan kesamaan antara 0-1 dan 0-3, yaitu kita lawan kecurangan. Jadi, kesamaan di sititik itu jelas sudah ada, 0-3, meskipun kemarin beberapa bulan yang lalu adalah partai berkuasa, faktanya hari ini tidak lagi menjadi partai yang berkuasa. Sama dengan kita dari koalisi 0-1, kita sinyalemen bersatunya, 0-1 dan 0-3 ini biasa disebut, kalau saya kemarin bilangnya ganjil bersatu, ganjil bersatu, 0-1 dan 0-3 lawan 0-2. Kans itu menurut saya sangat besar, karena kita tahu persis kan Pak ya, kita mengingat persis bagaimana hubungan Ibu Megawati dengan Pak SBY, itu nggak beres-beres tuh, nggak pernah mau salaman, bahkan dalam forum resmi sekalipun nggak mau salaman. Bayangkan, ada sebuah keluarga yang dibantu 7 kali, 2 kali Wali Kota Solo, 1 kali Gubernur Jakarta, 2 kali Presiden, 1 kali Wali Kota Solo lagi Gibran, 1 kali lagi Wali Kota Solo Medan, 7 kali keluarga itu dibantu, dan semuanya sekarang berkhianat. Jadi, terhadap SBY saja Ibu Megawati memendam kekesalan yang luar biasa, apalagi sama keluarga ini. Jadi, saya kira tidak pernah, tidak masuk di akal publik, kalau 0-3 mau bergabung kembali dengan 0-2. Jadi, skenario 2 putaran, dan 0-3 berlabuh ke 0-1, bahasanya begitu, bukan 0-1 dan 0-2 bersatu, bukan. Karena, kendaraannya ada di 0-1, insya Allah ya, maka 0-3 yang akan, bergabung ke kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.